Sampai jumpa di video selanjutnya Guasamo! Dalam kehidupan, jodoh dan rejeki seseorang memang sudah ditakdirkan. Namun, garis waktu yang terus berangkak maju akan bisa menemukan seseorang yang berarti dalam hidup Anda. Dan semuanya sudah menyatu di garis tangan. Di belakang sese sudah ada 30 kandidat pria. Dan inilah dia, 30 kandidat wanita. Oke, kali ini giliran buat kandidat pria. Kita tarik nomornya. Oke. Ini FD paling ganteng sedunia tapi gak kawin-kawin. Kapan-kapan lo boleh ikut deh daripada Nganingka-Nika ya kan? Nomor 23. Cowok. Pake hitam. Ayo turun. Tampilannya agak berbeda dibanding biasanya nih orang-orang ya. Oke, namanya siapa? Saya Edo Mosbya. Edo? Kerjaannya apa dong? Saya kerjaan sebagai web desainer. Apa? Web desainer. Web desainer? Iya, maksudnya. Oh, buat website-website ya. Umurnya berapa umurnya? Saya 30 maksudnya. Edo. Pria berumur 30 tahun sudah sangat siap menikah. Apakah Edo berhasil menemukan pasangan yang tepat untuk menikah? Oke, ini pake long coat gini kenapa? Kedinginan apa gimana nih? Sebenarnya ini ada alasannya, maksudnya. Apa? Wih, 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 wih. Lah, maksudnya? Pake baju kawinan, maksudnya gimana sih? Oh, nikah. Langsung nikah di sini ya. Gimana sih? Saya udah siap nikah, maksudnya. Jadi kalau saya dapet jodoh di sini, saya mau langsung nikah sekarang juga. Wih, wih. Terus lo langsung nikah tuh udah punya penghasilan tetap apa gimana? Ya, lo yakin banget. Kenapa sih? Iya, Mas Uya. Saya pekerjaan, udah punya gaji lumayan lah. Rumah sendiri saya udah punya. Oke. Kendaraan pribadi saya udah punya juga, Mas Uya. Jadi buat cewek-cewek semua di sini, jangan khawatir lah. Oh gitu ya? Oke, oke, oke. Ya udah, kalau gitu nih, udah mapan, Brur. Iya kan? Kriteria cewek yang lo cari gimana, Dok? Lah, kok bengong? Eh, ngelamun lagi lo gimana? Hah? Gimana? Saya udah pasrah aja, Mas Uya. Jadi, saya yang nyari yang bisa nerima saya apa adanya aja deh. Oh gitu? Iya. Oke, oke, oke. Jadi cara milihnya gimana ya? Coba, yaudah gini deh. Saya punya acaranya, Mas Uya. Acaranya ada? Iya. Gimana tuh? Saya izin. Hah? Wah, apa nih? Bang apa ini? Bunga melati? Hah? Bunga kantil, Mas Uya. Maksudnya gimana caranya nih? Jadi, saya akan lempar bunga ini ke belakang ke sana, Mas Uya. Jadi, buat dapet yodoh, biarkan garis tangan saya yang menentukan. Oh, acak lempar siapa yang nangkep gitu? Iya, Mas. Oh, yudah silahkan. Kamu dia mau. Lemparnya gimana? Gini, Mas. Ayo, siapa yang aku mau dong. Oh, kamu mandep-mandep sana gitu? Oh, gila. Oh, menang-menang punah mapan, segala macam pada matri loh cewek-cewek. Iya. Saya lempar ya, Mas? Ya udah, udah. Oke, lagi-lagi. Satu lagi, satu lagi, satu lagi. Satu lagi ya, Mas? Satu lagi. Satu lagi. Bunga dapet. Bunga dapet. Gini, gini, gini. Eh, jangan berantem, eh. Eh, jangan berantem, eh. Gimana sih tadi? Tadi yang dapet lu dia, kan? Coba-coba ada dua nih, coba lo pilih yang mana, deh. Saya pilih nomor lima aja deh, Mas. Wah, dia sih, kan aku yang dapet. Atuh, yeay. Yaudah. Jok, kenapa sih? Buka lo, beban banget, keban banget. Kenapa? Karena apa nih? Turun, turun, turun. Gak apa-apa, Mas, Oya. Gak apa-apa ya? Oke. Kayak orang gak hidup segar mati tak mau, ya. Iya, duduk-duduk. Eh, turun, 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 turun. Tidak, turun. Dok, lebih percaya diri doang. Ini cewek-cewek pada semangat. Lohnya kayak orang udah sekarat, tau gak? Iya, Mas. Kamu ngampai di situ? Genit banget, sana dulu. Deket-deket emang gak boleh. Nanti sabar, ya. Oke, coba. Satu-satu, nama kamu siapa? Nama aku Rita. Rita, kerjaannya apa? Sebagai resepsionist apartemen. Resepsionist apartemen. Kalau kamu? Lesti. Lesti. Bilar? Bukan, lah. Kerjaannya apa? Masih probation content creator, sih. Oh, baru magang gitu, Bang. Magang di kantor konten. Tapi digaji? Enggak. Enggak? Gampang banget. Oh, manfaatin doang, Nek. Apa-apa yang penting dapet. Oke. Kalau kamu? Aku Gea. Gea. Kerjaannya apa sehari-hari? Aku admin dari Cargo. Cargo? Iya. Oh, iya, iya. Oke, terusan Cargo. Dan kalau begitu, kita undang aja langsung nih, Myanmar. Myanmar dan Arby. Yeay. Samanta langsung ngikut itu, tembani Mian nih. Gendong. Oke, oke, oke. Nah, ini Mian. Ini ada Edo yang siap nikah, tapi orangnya kayaknya galau gitu, Kak. Ya, dia hidup segar, manita mau. Sementara ada tiga cewek yang siap langsung menikah katanya, karena dia mau menikah. Coba ini benar-benar siap menikah apa enggak nih? Mian. Gimana? Oke. Samanta, dia minta pegang satu-satu. Oke, oke, oke. Pegang Samanta satu-satu. Yang ores-ores dulu, Mian, Mian. Yang ujung. Oke. Oke. Lempar. Oh, dioper. Oper. Oper lagi. Mas, berat. Mas, berat. Sini. Berat, masuk iya. Kenapa, kenapa tuh? Ong lu. Berat, masuk iya. Kenteng banget. Kenapa, nama kamu siapa tadi? Rita. Rita. Kenapa Rita, Eriko? Bisa dilihat kan? Iya. Dia megang Samanta itu berat. Kenapa? Karena sebenarnya, dia masih suka have fun. Belum siap nikah? Belum siap berkomitmen. Oke. Di. Ya, Rasul, ya, Mas. Jangan sembarangan kamu, ya, Mas. Saya udah siap nikah. Kamu, Bang. Kamu gak percaya, Mas. Kamu telah berbohong. Udah siap nikah, Mas. Dia bohong. Bohong, Mas. Oh, ya, katanya. Kamu masih berani berbohong? Kenapa, Mi? Ya, berbohong. Oke, Arby. Coba, Rita direlaksasi. Sekolahnya minta kursi, kursi. Ayo, Rita. Oke. Kata Samanta, Rita ini belum siap komitmen. Iya, betul. Oke. Dan masih suka have fun. Coba, Arby, tolong direksak laksi. Terima kasih, Bang. Ya, Allah. Boleh minta air sabun? Air sabun. Oke, sekarang kamu fokus ke depan. Nanti kamu ketika melihat api, oke? Liatkan masuk ke dalam kondisi relaksasi. Dan biarkan ketika siapapun yang bertanya sama kamu, kamu akan akses apapun yang terjadi di masa lalu. Dan ceritakan lebih tenang. Sudah sebelumnya satu, dua, dan... Hah? Hah? Oke. Rita, pertanyaannya. Lu yakin udah siap nikah nih? Apa belum siap? Saya sebenarnya emang belum mau nikah, Mas. Lah, terus? Saya masih pengen hura-hura sama teman-teman saya. Atau sama teman-teman yang baru saya kenal. Nah, oke. Boong dia. Bener, bener kata Samantha. Nah, terus lu... Ngikut garis tangan buat apa coba? Cuma buat cari-cari modal party aja sama teman-teman. Ke Beach Club Bali. Jadi lu cari jodoh buat ngorotin cowok-cowok di sini? Betul, Mas. Nyata. Terus lu kerja jadi resepsionis di apartemen benar? Benar. Tapi itu hanya side job saya aja, Mas. Hah? Side job? Iya. Kerjaan utama lu masuk kelihatan apa? Kerjaan utama saya bukan resepsionis, tapi bikin orang resep. Jadi gimana, gimana coba? Bikin orang resep tuh gimana? Jadi penghuni apart tinggal calling saya aja. Kalau jadwal gak bentrok, saya langsung naik deh ke atas. Oh. Iya, 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 iya. Oke, oke. Bi, bangunin, Bi. Duh. Oke, saya itu satu sampai tiga. Kamu kembali seperti semula. Lebih sehat, lebih. Semangat tersebut. Satu, dua, dan. Yang kayak gini nih, Mas. Yang kayak gini nih, Mas. Yang kayak gini nih, Mas. Yang bikin saya gak yakin dan ragu. Ya, gimana dong? Padahal tadinya saya udah yakin banget buat nikah, Mas Uya. Udah yakin banget? Iya. Tapi, lihat kayak gini jadi ragu deh, Mas Uya. Aku beneran. Aku sama kamu. Aku mau serius sama kamu. Enggak, aku ragu sama kamu. Eh, aku serius mau sama kamu. Eh, lu, lu ngapain sih? Apa sih orang guru. Eh, lu kalau emang... Apa sih? Gak usah, lu. Serius, ngikut ini. Gue ngapain. Enggak, aku ngapain. Enggak. Enggak, enggak. Eh, lu juga. Gue tanya, gue tanya. Gue tanya. Gue tanya, gue tanya. Gak tanya. Oke, gini, gini. Dia mau tanya sekali sama Edo. Edo mau sama dia gak? Aku serius, Edo. Gak mau? Balik, suruh balik. Ya, Mas. Oke, oke. Sekarang tinggal Lesti sama Ghea ya. Nah. Do, mau lanjutkan nih, Do? Gue malunya nih. Lanjutlah, Mas. Lu kayak orang kagak niat nyari jodoh tuh gak? Udah, kamu yakin aja sama kita. Sama aku sih, terutama. Kamu gak usah deh pikirin cewek-cewek kayak dia. Gak semua cewek kayak dia. Kamu liat aku. Ya, Do, lu gak usah sendiri. Lu bisa ngayakinin kamu. Masih ada kita kok. Enak aja, ini punya gue. Lu ngalah aja sama gue. Gak mau orang gue yang pertama. Kamu percaya aja ya sama aku. Udah, kamu jangan tahu. Gak, gak usah. Gak apa-apa. Kita bisa coba lagi. Udah, itu mah emang cewek gak bener. Ya, apa nih, Do? Eh, Do, gimana? Udah dapet jodoh belum? Belum nih. Ini Mama sama Tante ke depan. Ini Tante siapa? Saya Mame Edo. Mame Edo. Gimana? Udah dapet belum? Belum nih. Gimana sih? Gimana sih? Gitu banyak ini. Lihat dong. Cantik-cantik. Mame tuh gak peduli kamu mau dapet cewek dari latar belakang dari mana aja itu terferah. Walaupun tampil mereka tuh kayak *** semua. Edo, kamu jangan bikin malu Mami ya. Mami tuh pusing banget. Mami tuh udah banyak omongan dari saudara. Sepupu kamu tuh udah padah nikah. Kamu doang, Edo. Dari keluarga Mami yang belum punya dapet jodoh. Kamu kenapa sih? Kamu pilih lah. Siapa aja? Kamu mau jadi perjaka tua. Mau tulen jadi perjaka ting-ting. Itu *** kamu itu mau dipake *** doang apa? Isma. Lailah. Ini pergunain dong, Mak. Ya ampun. Oke, Bu, Bu. Sabar, Bu. Sabar, 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 sabar. Gimana, Bu? Edo lagi nyari. Dari tadi aja dia waktu turun ini udah kayak orang bingung mau ngapain, Bu. Iya kan? Apalagi Bu marah-marahin begini. Lihat. Udah liat pake baju nikahan. Iya, Mas. Sambung nikah, Mas. Ya, Mami malu loh. Kalo kamu sampe saat ini tuh belum punya-punya jodoh. Siapa aja, Ge, ambil. Gak apa-apa deh. Kita nikahin sekarang. Sini-sini, yuk. Mami pilihin. Kayaknya kamu baru Mami yang pilihin kali ya. Bu, disini, Bu. Bu, disini. Bu. Bu, kamu pilih yang mana? Bagaimana? Ini gak buka, Bu. Kau didapet bunga ketil, Bu. Dari taman anak-anak ibu. Bu, Bu, Bu. Ini pilihan anak-anak saya. Edo udah milih dua nih, Bu. Satu-dua. Gak usah, Bu. Kebanyakan. Siapa yang kamu bilang kayak topeng? Ibunya. Loh, emang emang kan cantik. Udah, kamu gak usah pilih mereka. Emang pantas sih, Bu. Udah, kamu pilih mereka. Udah, kamu pilih mereka. Udah, kamu pilih mereka. Udah, calon-calon. Udah. 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 Udah, kamu pilih yang benar. Udah. Udah, kamu pilih. Malu, kamu pilih aja kamu. Nah. Siapa lagi nih? Saya mantan pacarnya, Mas. Apa? Saya mantan pacarnya. Mantan pacarnya. Saya udah perawai ding, Mas sama si Edo. Iya. Kemudian dia ilang, Mas. Gak ada kabar. Pas hari H kita mau nikah. Gue kasih tau ya, Mas sama cewek-cewek di sini. Dia tuh penipu, tau gak? Eh enak aja kamu tuh ya Gue gak peduli, berarti lu bukan pilihan anak gue Oke sekarang saya tanya Lu gak bener jadi cewek Bener ya, ibu tenang dulu Edo bener gak nih mantan pacar lu gak budak mau nikah gak jadi Iya bener mas Bener mas, sorry sebenernya gue ragu nikah sama lu Kita udah perawat, lu ragu Iya gue ragu sama lu Dasar lu coba ngecut Lu yang keluar Eh enak gue udah nganggilin mantan pacar lu ya kesini pokoknya Mau gak, kenapa anak gue gak mau Karena semua yang ada diri lutut palsu Untung gak pilih dia Ibu kalau ribut lagi saya usir ya Mas Suya jangan pengen bela-belain dia dong Mas Suya gak ngeliat anak saya di kelasnya kayak gitu Wajar seorang ibu ngebela anaknya Makanya punya anak yang bener dong bu Anak saya udah bener, justru ada yang gak bener Iya kan ibu Edo Apalagi nih Kamu kenapa ada disini? Hah? Saya ngajar lu jadi cowok Kenapa lu ada disini? Jangan lah pertanyaan gue kenapa lu ini? Siapa lagi? Saya mantan calon istrinya dia Mas Suya Mantan calon istrinya dia Kamu juga mantan calon istrinya dia Juga mantan istrinya dia Mas Suya Lu udah mantan-mantan istrinya Ngapain nyari istri lagi sih? Emang gak bener nih Mas? Anak saya belum di kelas Saya tau gak? Dia ini udah hari H Penghulu udah dateng Keluarganya semua udah lengkap Saya udah pake dangan yang cantik Dia gak dateng Mas Suya Kan dimana? Kan dimana? Kan dimana? Kan dimana? Kan dimana? Mau dong Jadi cewek dimana kejantanannya? Harus gugup aib keluarga lu kayak gimana? Mana? Emang kenapa ada aib keluarganya? Emang seburuk apa aib keluarga gue Daripada keluarga lu gak dateng Daripada Keluarga gue gak dateng Karena keluarga gue ngambilin lu Eh dia gak ngambilin lu Katasi lu gak jadi menang lu Dia mau Dia kayak gitu Hamel hamel Dia anak orang Belum nikah aja lu Dia hamil batin lu Mau *** kali lu Lu kali Gila Eh 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 Tau gak Kenapa lu gak mau Dia diterima amalak Kenapa? Aduh Yaudah 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 Ibu jangan ribut lagi Cukup Mas Suya Mas Suya harus bijaksana dong Ibu diam Sekarang Saya mutanya anak ibu Edo Berapa kali lu buangin cewek Monica gak jadi Edo Jawab Jawab Jangan diem aja Saya lupa Mas Suya Lupa Jawab dong Jangan diem aja Kita juga butuh kejelasan Saya udah ngumpulin semua mantan-mantan calon yang gede dikain sama dia Mereka udah pada otw ini Ada lagi Ada lagi Ada lagi Banyak Banyak Ayo otw Ini jangan sekolah ini jangan dikepangan Mian Coba Mian Relaksasi Dua cewek ini dulu deh Ya biar tenang Terawang Terawang Maju 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 Halo Mian Ayo Mian Nama lu siapa ceri yang baru datang Cia Cia Yaitu Purnia Cia Cia Tetap mata saya Oke Apa yang lu lihat Mi? Mata Kurnia Dan Cia Saya melihat rasa sakit Pahit Gentir Dan Malu yang sangat dalam Oh Yang gagal nikah ya wajar Siapa yang gak malu wajar dong Iya Iya Hariha gitu loh Semuanya ada barang lengkap Dia gak datang Ini sakit hati lah Tinggal Terus sekarang dia disini Mencari-nyari cewek Aduh Udah deh Coba coba Arbi Relaksasi Bi Biar mereka kerilis Dua-duanya minta kursi chair Kursi yang itu yang biasa Silahkan Cia dan Kurniati Boleh minta air relaksasi yang biru Blue water Blue water Blue water Oke Kalian Fokus ke depan dulu Oke Sambil fokus ke depan Apapun yang kalian dengar Suara apapun menggiring kalian Masuk ke dalam kondisi relaksasi Lebih tenang Lebih nyaman Dan Relax dari sebelumnya Dan biarkan Gelombang relaksasi Ataupun Resonansi suara dari Suara tersebut Membuat kalian Makin nyaman Dari Jum kepala sampai Jum kaki Dan nanti Panditon ketiga Siapapun yang bertanya Kalian akan Akses informasi Apapun yang terjadi Di masa lalu kalian Dan ceritakan lebih tenang Sebelumnya Satu Dua Dan Tiga Murnia Kenapa lho Batal nikah sama Edo Saya batal nikah sama Edo Mas Gara-gara keluarga saya Minta Resepsi Di gedung pernikahan Tapi Edo maunya di rumah aja Gak modal itu Edo Oh gitu Tapi keluarga kamu Matre dong Padahal saya gak Mempersalahkan uang sih mas Terus Karena saya anak tunggal Orang tua saya Ya mau pernikahan saya Yang mewah gitu Yang wah Tapi keluarganya Edo Oh iya 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 Wajar anak perempuan Pernikahan sempur hidup Pengen di gedung Untuk undang orang Oke kalau Cia Kamu gagal nikah sama Edo Gara-gara apa? Kalau saya Gagal nikah sama Edo Sebenarnya sepele sih mas Saya itu kan dipingit sama Edo Terus Kita teleponan Di akhirnya Karena gak bisa ketemu Nah saya tuh pengen punya tiga anak Tapi Pas bahas masalah anak Ya gitu si Edo nya tiba-tiba hilang Sampai pas hari nikah Kita mau Eee Nikah Dia gak dateng Sampai sekarang Gara-gara lu Bahas anak pengen tiga? Iya Emang respon si Edo gimana tuh Pengen anak tiga? Dia langsung matiin telepon Marah-marah Kayak orang ketakutan Dia bahas anak Langsung hilang konteks Saya diblokir Jadinya pas hari pernikahan Sampai keluarga-keluarganya dia Juga gak ada yang dateng Oke 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 Sekarang saya tanya sama Kurnia Emang Edo itu orangnya seperti apa sih Kurnia? Dia tuh orangnya kayak banyak alasan gitu Mas Suya Dia tuh kayak menghindar gitu kalo ada masalah Mas Suya Bener Mas Suya Emang gitu si Edo orangnya penakut banget Gak mau ambil resiko orangnya Oh Iya 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 Edo coba sini Edo Bener loh kayak gitu Edo Oh 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 Ya iya 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 Ya udah sadar lebih sadar lebih Edo bingung Edo bingung Edo bingung Oke Kurnia sama Cia Saya hitung 1 sampai 3 Semuanya kembali seperti semula Satu Dua Dan Tiga Eh kalian ngomongin anak gue Kalian tau kenapa anak gue gak mau sama kalian Kenapa? Karena anak gue mau cari bibit bebet bobot yang benar gak? Supaya bayang keluarga dan benar Ya iya Emang benar Ini Ambil Tosok balikin Apa tuh Cika? Perlian-perlian palsu juga dibanggai Gak sama aja lu bilang perlian palsu Gak sama Edo bingung Gak sama kira kamu Gak sama kira kamu Tersesek 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 Aku gak mau tau Edo Kamu baru seminggu yang tinggalin aku Kata kamu belum siap nikah Tapi sekarang kamu ikutan cari jodoh, maksud gak apa-apaan? Aku mau cari jodoh di sini. Main dorong-dorong anak saya. Iya, anak jodoh. Ajarin, ninggalin orang sebarangan. Kamu introveksi diri. Kenapa anak saya bisa ninggalin kamu? Eh, anak saya udah benar. Iya, anak saya udah benar. Jadi, gak ada. Gak sesuatu masih ada alasan. Gak anak saya ninggalin kamu. Lo juga mau dinikahin sama dia tiba-tiba? Gak, tapi gue yang malu. Eh, ibu dia. Ibu mau saya *** juga. Ilang. Atas anak saya kamu. Ilang, iya. Iya. Mas Opan. Kan ya, ibu. Ajarin aku yang benar, ibu. Cincinnya mana sih? Ini, mas. Mana lagi ya? Kok gue gak ngeliat sih? Ini, mas, lu, lho. Kurnia. Loh, cincinnya sama. Tuh, sini, lho. Ini cincin tiga-tiga sama semua. Wah, kacau lho, lho. Lu juga sama, dikasih cincin sama, kan? Iya. Ya, beli cincin sama, ya dibeli toko yang sama. Emang kenapa? Lho, kucuriga sama lho, lho. Coba, Mian. Mian, coba. Ini ada apa, nih? Koleksi cewek apa emang beli cincin selusin gitu, lho? Lu siapanya, Edo? Eh, bapak, bapak, bapak. Lu siapa? Cukup, cukup, cukup. Bian, ngomong-ngomong. Silahkan, Bian. Jadi, Samantha ini, dia bisa merasakan sebuah energi. Oke, apaan? Jadi cowok, cakok lembek. Lembek apanya? Mengecut. Makanya, jadi orang, jangan kebanyakan mikir. Wah, mengecut, lembek, jauh-jauh, orang, jangan kebanyakan mikir. Serakah? Serakah? Dari mukanya kebanyakan pikiran, emang, dia. Kayak orang banyak hutangnya. Coba, Bibi. Bibi, relaksasi, Bibi. Duh, sini, Duh, duduk, Duh. Oke, kamu fokus dulu ke depan. Oke, tarik napas dulu lewat hidung. Keluarinat mulut. Relax, tenang. Dan apapun yang kamu rasakan, Ketika kamu melihat jam bergerak ke kiri dan ke kanan, Masuk ke dalam kondisi relaksasi, Lebih tenang, lebih nyaman. Dan sebelumnya, satu. Lebih nyaman, dua, lebih rileks. Dan tiga, masuk ke dalam kondisi relaksasi. Dan biarkan kiripkan gelembang relaksasi Dari jum kepala sampai jum kaki. Dan nanti pada hal yang ketiga, Akses segala informasi yang terjadi di masa lalu kamu. Dan ceritakan lebih tenang. Dan sebelumnya, satu. Dua. Dan tiga. Oke. Ayo, do. Sebenarnya, lu gimana sih? Sampai tiga kali batal kami itu, Gua gak ngerti jalan pikiran lu, dong. Saya lagi mengalami krisis percaya diri Dalam hidup saya, Mas Uliar. Apalagi masalah percintaan. Apa, apa, apa? Krisis kenapa? Lu takut apa? Saya selalu ngerasa takut, Khawatir masalah pernikahan, Mas Uliar. Setiap saya mau nikah, Tiba-tiba banyak ketakutan muncul di kepala saya. Terus? Sanggup gak ya kasih makanan anak ke orang? Sanggup gak saya bahagiain istilah saya? Belum nanti saya punya anak. Bisa gak ya membesarkan anak saya dengan baik? Kalau saya mati, Anak saya masih kecil gimana? Oh, oke, oke, oke. Ini banyak, terlalu banyak mikir. Makanya bukanya kayak orang pelangap, longo. Pelangap, longo. Oke. Terus keluarga gimana keluarga? Ibu kamu gimana sih? Itu yang bikin saya tambah pikiran, Mas. Ibu selalu dorong saya untuk nikah. Apalagi kalau ada Arif atau keluarga. Saya selalu dibanding-bandingin sama saudara saya, Mas. Saya selalu disindir. Oh. Edo ini mengalami apa ya? Quarter life crisis nih. Bener gak, Bi? Ini kan ketakutan yang berlebihan. Dan ini biasanya terjadi udah menjelang-menjelang usia yang harusnya udah kawin, dia belum kawin-kawin. Ketakutan. Ya jadi dia sudah waktunya kawin udah lewat, tapi dia mau kawin juga jadi ketakutan-ketakutan tersendiri. Oke. Emang lo gak mau nikah emang? Itu yang selalu saya pikirin, Mas Uya. Emang untuk bahagia harus menikah. Emang itu satu-satunya cara untuk bahagia. Tapi saya lihat teman-teman saya banyak kok yang gak bahagia sehat nikah. Banyak yang curang sama pasangan. Malah teman-teman saya nyaranin jangan berubur-ubur nikah. Gak bebas katanya. Wah, jangan-jangan lo pernah ada trauma mungkin sama pernikahan. Bagaimana sih, coba? Ada, Mas Uya. Ibu sama bapak saya cerai. Sehat saya masih kelas 6 SD. Oke, apa yang lo ingat tuh? Saya juga dulu pernah cinta banget sama seorang cewek. Sampai udah serius banget, tapi dia selingkuhin saya. Oh... Lihat orang tuanya bercerai waktu 6 SD, terus ada dia pernah jaduh cinta tapi ditinggalin. Jadi dia punya ketakutan-ketakutan yang berlebihan sehingga mempengaruhi hidupnya. Kasian ini, Bini. Ini mesti di... Coba, Kakak, Mas Uya. Tolongin bisa gak, Bini? Terapinya... Kita harus tolong. Oke. Ini, Mas Uya. Kalau di Quartal Life Crisis ini, biasanya terapinya bentuknya timeline of tragedy. Timeline of tragedy? Jadi dia nanti diadapkan pada sebuah lingkaran nantinya. Tentu ya? Ya. Negara nanti di sebelah kiri itu ada kondisi di mana memang dalam keadaan keterpurukannya. Atau misalnya hal yang memang ketakutan dia dalam ini. Oke, oke, oke. Dan sebelah kanan adalah kondisi di mana dia merasa bijaksana. Oke. Coba, dia harus gimana? Duduk, berdiri, duduk. Bangunin dulu ya? Oke, sekarang saya hitung 1-3. Oke, kembali dalam kondisi relaksasi. Lebih tenang, lebih nyaman. Dan nanti kamu berdiri di depan sana. Oke, 1, 2, dan 3. Oke, berlamatannya. Dari sini. Oke. Oke, sambil lihat ke depan. Di sebelah kiri kamu, bayangkan asosiasikan ataupun asosiasikan di sebelah kiri kamu adalah diri kamu di mana diri kamu adalah sesuatu ataupun seseorang yang memiliki ketakutan yang sangat besar dalam hidup kamu. Dan di sebelah kanan adalah diri kamu asosiasikan ataupun visualisasikan diri kamu menjadi sosok yang bijaksana. Paling bijaksana dalam hidup kamu. Dan nanti sampai akhir sesi, kamu akan dihadapkan dengan masa depan di mana kamu berani untuk melangkah di mana kamu menjadi lebih baik dalam kondisi saat ini. Oke, sekarang perhatikan di sebelah kiri kamu. Nanti pada hitung ketiga, kamu melangkah sekitaran kiri kamu. Dan bayangkan, itu adalah sosok di mana kamu melalami ketakutan ataupun keterpurukan di masa lalu kamu. Oke, kamu bisa berbicara ataupun berkomunikasi dengan diri kamu. Satu, dua, dan langkah. Silahkan kamu berkomunikasi. Apa yang kamu rasakan? Hei, dok. Dok, lu yakin mau nikah, dok? Lu nguris diri sendiri aja belum bener, dok. Biaya nikah sekarang mahal loh, bro. Belum lagi, nanti belum tentu loh. Pernikahan lu bisa panjang. Ya, apapun yang kamu rasakan, lampiaskan aja. Apakah ada emosi yang berlebih? Kamu teriak sekencang-kencangnya boleh, gak apa-apa, bebas. Lu mau nikah gara-gara lu mau atau cuma lu malu karena ditanya gak nikah-nikah? Kamu, bro. Kembali kuat, bro. Ah! Gue pusing! Oke, atur dulu nafas kamu. Oke, tahan dulu. Tarik nafas lu lewat tidur. Ini apa, Pak? Maksudnya proses apa? Ini proses asosiasi dia mengelepaskan ataupun berkomunikasi dengan sisi ketakutan keterpurukan di masa lalu. Oke, kamu boleh mundur. Tiga langsung ke belakang. Oke, kembali ke masa kini. Kembali. Mundur. Oke. Sekarang hadirkan diri kamu sisi bijaksana kamu di sebelah kanan dan kamu bisa berkomunikasi dengan diri kamu di mana itu adalah kondisi di mana pribadi kamu yang sangat bijaksana. Oke? Satu, dua, dan... Hei, Do. Apa sih yang lu takutin? Pekerjaan lu udah punya. Rumah lu udah punya. Tampang lu gak jelek-jelek amat, Do. Apa sih yang lu takutin? Memang sesuai itu pasti berat banget, Do. Lawan semua rasa takut lu. Buang semua pikiran yang ada di kepala lu. Kita masih punya masa depan untuk kita jalani. Dengan keberanian, bukan dengan ketakutan. Oke. Oke, 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 oke. Oke, kamu tetap ke depan. Di depan kamu adalah di mana kamu akan melangkah ke masa depan dan biarkan sisi baik dan sisi buruk itu berdamai dengan diri kamu dan munculkan apapun yang kamu rasakan nanti di masa depan. Ketika melangkah, ketika kamu memulai keberanian untuk melangkah ke masa depan, mulailah sesuatu tersebut menjadi lebih baik. Ketika kamu melangkah, oke, berani atau tidak, kamu akan menentukan hal tersebut dan biarkan membuat diri kamu lebih bijaksana, lebih baik ketika kamu menghadapi masa depan. Satu, dua, dan tiga. Melangkah secara perlahan dan niatkan dalam diri kamu... Pasti masih ragu-ragu nih dia. Kamu pasti bisa melangkah dan biarkan hilangkan sesuatu keterpurukan ataupun hal buruk yang kamu pikirkan. Ayo, Edo. Ayo, pasti bisa. Ayo, melangkah secara perlahan. Kalau kamu tidak mencoba, kamu tidak tahu, Edo. Ayo, ayo. Pasti bisa. Ayo, ayo, ayo. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Ayo, Edo. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Munculkan perasaan positif dari diri kamu. Munculkan kebijaksanaan yang tinggi dalam diri kamu. Munculkan lebih-muncul lagi lebih bahagia. Munculkan percaya diri yang muncul dari kamu, dari pribadi kamu. Munculkan. Edo. You raise me up. Edo. Ini gara-gara ibunya nih, benar nih. Maafin mami ya, nak. Mami gak tahu kalau semua karena salah mami. jangan karena rumah tanggap mami karena mami hati kamu. Jadi, kamu kayak gini, nak. Mami gak mau. Please, mami bisa. Ayo, let it go. Let it go. Let it go, baby. Lepaskan, lepaskan. 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 Tuh, cewek-cewek tuh. Edo gagal nikah bukan menipu. Dia punya masalah mental dan psikis. Edo, maafin aku ya, Edo. Edo, aku tidak minta maaf. Aku gak tahu. Kamu punya penyakit. You never try. You never know. Aku gak tahu. Maafin aku ya, Edo. Bangkit. Come on. Iya, semangat ya, Edo. Aku maafin kamu deh. Kamu deh, kamu deh. Kamu deh, sama aku aja. Sama aku aja. Sama aku aja. Edo, saya tanya. Kamu udah lebih percaya diri apa gak? Tapi muka kamu kayak muka mau meninggal. Ayo dong, cepetan. Ayo, ayo, ayo. Udah, kamu sama aku aja, Edo. Udah, sama aku aja, Edo. Yaudah, saya tanya gini. Ayo, amin. Kita tanya sama yang bersangkutan, Edo. Kau pilih mana? Bisa Aziza, Cia, Kurnia. Apa dua cewek itu baru? Oke, Edo, kau pilih siapa, Edo. Udah kamu sama aku aja, Edo. Enggak deh, Mas Uya. Biar adil. Saya gak pilih semuanya. Edo, Mas Uya. Jujur dong. Dari dalam hati lu tuh pilih siapa. Jujur. Enggak deh. Udah sama aku aja, Edo. Udah sama aku aja. Aduh, kita baru seminggu. Enggak, enggak. 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 Edo ini mentalnya baru benar, ya kan? Sekarang gini aja. Ini ada tiga mantan. Saya nanya kamu pelan-pelan. Tiga mantan tunangan kamu. Ada dua cewek baru nih, Lesti dan Ghea. Kamu kan mau cari jodoh di sini. Nah, sekarang saya tanya. Kamu masih mau lanjut apa enggak? Atau gimana nih, coba? Saya mau cari jodoh di sini aja deh, Mas Uya. Ya. Cari jodoh di sini? Iya. Coba dengan teman-teman, lo tolak? Tolak aja deh, Mas Uya. Ya, coba. Coba, coba, coba. Yakin ya, Edo? Iya, Mas Uya. Coba kita tanya Lesti. Gimana, Lesti? Mau enggak punya suami Edo? Sebenarnya, aku tuh ngertiin dia sih, Mas Uya. Iya, terus? Tapi aku enggak pengen punya suami mental lembek kayak Edo gitu. Oh, enggak mau jadi? Enak malah. Aku mau yang berwibawa, gagah, bisa lindungin aku gitu. Oke, oke. Kalau Ghea? Aku sih sebenarnya ngerti perasunnya, Mas Edo. Berarti kamu mau nikah sama saya? Tapi aku juga masih mikir-mikir sih. Soalnya kamu mentalnya aja belum stabil. Lagi mama kamu kayak gitu. Aku juga jadi ngeri sendiri lah. Nanti kalau misalnya kita nikah, punya anak, atau segala macem. Semuanya diatur mama kamu. Aku enggak mau pusing. Itu ribet banget, pasti. Jadi kamu nolak aku? Iya, gimana ya? Aku takut sama mama kamu. Nanti dia pasti ribet tuh. Udah ngeliatin kayak gitu. Serem. Kamu mau enggak nikah sama aku? Enggak mau. Tadi kamu di situ udah nolak aku. Enggak mau aku. Enggak mau. Di sana. Apa? Enggak mau? Kamu mau enggak? Enggak mau. Cari yang lain. Enggak, enggak. Enggak, enggak. Enggak, enggak. Enggak, enggak usah. Udah enggak usah sama mama kamu aja udah. Tukang, Ma. Mungkin jubah kamu bukan di sini ya. Tukang, Ma. Aku enggak bakal nikah-nikah, Ma. Kamu pasti nikah. Kamu sakur. Aku bunci wanita, Ma. Ih, kamu enggak boleh ngomong kayak gitu, nak. Kamu tuh normal. Ma'am. Iduk. Iduk, 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 Iduk. Eju, Eju. Eju, Eju. Udah, enggak. Enggak mas server kita berbicara. Enggak mas ya. Enggak jelas. Enggak doang tuh. Udah, 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 udah. Oke. Sedang saya akan milih kandidat laki-laki lagi. Saya akan minta fisbolnya. Andi. Oke. Kandidat cowo stand by. Saya akan ambil set nomor. Langsung aja disambil, diset Tuh Empat belas Cowok empat belas, berdiri Disiap, disiap Akhirnya turun juga loh setelah karatan disini ya Oke, nama siapa nama? Nama saya Bayu, mas Bayu, pria tampan yang belum memiliki wanita spesial di hatinya ini Ingin segera menemukan tambatan hati di garis tangan Akankah Bayu mewujudkannya malam ini? Oke, Bayu, kenapa lo? Gini, mas Saya udah persiapin dari jauh-jauh hari Kalau saya kepilih itu mau mempersembahkan satu lagu, mas Boleh gak? Oh, persembahan satu lagu? Lagu ciptaan saya sendiri, mas Lagu ciptaan saya sendiri? Iya Oh, iya boleh, boleh, boleh Biar sedikit bisa memikat hati wanita yang... Oke, ya boleh, boleh Silahkan, silahkan, silahkan Boleh minta Boleh cewek-cewek sini berarti ya Oke, oke Buat teman-teman wanita Aku mau persembahkan satu lagu ciptaan aku Aku mau... Persembahan ya? Kayak dukun ya persembahan Mau mempersembahkan satu lagu buat kalian Semoga kalian suka denger lagunya Aku selalu bertanya-tanya Apa itu cinta? Aku selalu ingin mengerti arti tentang cinta Namun Ku takut ku memahami Seiring berjalan waktu ku jumpa denganmu Perasaanku pun berbeda saat melihatmu Sungguh Sungguh Apa aku jatuh cinta Datanglah kepelukan ku kasih Kan ku buka hatiku untukmu Terima kasih Lagu siapa nih? Lagu siapa nih? Lagu saya mas Oh lagu ciptaan sendiri ya? Oh Hebat ya Ini berbakat Dia cowok-cowok yang suka ciptaan lagu tuh romantis Dia tulis lagu romantis Ya kan? Dan bisa nyari duit sampai tua ya kan? Tapi lagu yang terkenal bisa nggak? Bisa Coba 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 Tapi kita nyanyi sama-sama ya? Akan ya Oke Teman-teman nyanyi sama-sama ya? Oke Api asmara yang dulu pernah membara Semakin hangat bagai ciuman pertama Seakan ikuti ramah Tentu oleh alunan Besar kopi kamu Oke Oke Makasih Boleh berdiri? Oke mas Kursi? Kursi mungkin bisa diambil? Oke Coba scan-scanput lagi sekali lagi nih Kereteria cewek Idola lo seperti apa nih? Ideal Ideal Yang pertama tuh Saya suka Cewek yang tinggi mas Tinggi? Oke Yang jelas dia Hobinya olahraga lah Terus? Bodinya yang Ya seksi gitu lah mas Seksi? Iya Ya Selera saya nggak main-main mas Ya Kasta-kasta menengah ke atas lah Dan yang pastinya Hot gitu lah mas Oke Hot Seksi Badannya bagus Suka olahraga Berdiri Satu Dua Tiga Udah nih Oke Oke Tiga turun yuk Gimana gimana menurut lo? Tiga ini gimana? Aduh Mas Tadi kan udah gue bilang sih Tipe saya tuh yang tinggi Olahragawan dan yang hot Seksi Tiga ini Kayaknya nomor 18 tuh Enggak banget deh Nomor 18 gak banget? Nomor 18 gak banget? Tiga Nomor 18 gak banget? Tiga Lu turun aja dah Tiga 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 kamu kamu seksi ya ya orang emang beda-beda persepsi ya betul ya udah tapi lu duduk aja oke cewek merasa hot susah olahraga ayo beri lagi yang suka sama bayu nih nah 28 yang tadi di puncak ya kan nah ini kan ini boleh lah mas boleh nih boleh kenapa lu baru berdiri tadi nggak berdiri nggak soalnya tadi tuh pas dilihat-lihat ternyata dia tipe gue banget sih kamu harus sadar kamu harus sadar sejadu oke turun turun bertiga yuk turun bertiga yuk oke oke yes oke lo mau kasih tantangan apa nih sama tiga cewek ada disini nih nah bayu buat kalian tiga cewek gua mau tantang kalian tuh untuk nih kan gua suka cewek olahraga ya saya mau nantang mereka olahraga yang ginian mas apa lo ler lo ler oh yang apa ya coba coba ambil alat-alatnya maksudnya ada gini-gini loh mas coba ambil alat-alatnya ambil-ambil ambil-ambil apa nih nah jadi ini mas buat buktiin bahwasannya mereka ini beneran doyan olahraga apa enggak mereka tuh harus mainin ini mas sambil makan mie jadi mereka tuh ntar mainin ini lima kali lalu mereka berdiri makan mie apa sih makan mie pedeng jadi tuh begini mas gini mas gini tuh caranya mas pasti berapa kali gitu begini tuh lima kali terus mereka tuh berdiri makan sam apa sih makan mie pedes itu mas siapa yang bisa menghabiskan deluan mas dia akan jadi pemenangnya mas oke coba jadi lu olahraga dulu ya iya buat kebuktin kalo emang olahraganya dapet ya iya mas dan hot ya oke silahkan ayo silahkan ayo silahkan gimana ya harus lima kali ya iya set by 3 2 1 2 3 5 gimana baik oke baik kalau waraganya sih udah bener sih mas tapi mereka harus membuktikan juga kalau mereka hot mereka harus ngabisin mie pedas mie pedas itu oke jadi siapa yang belum habis itulah jadi pemulangnya mas oke silahkan 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 hot hot mie hot noodles harus habis ya kalau habis bakal dipilih nih aduh ini apa sih enak banget kayaknya tapi yang kuning kayaknya doyan kamu yang ketengah kuat ini kayak pedas banget mas uya pedas banget mas uya pedas banget mas uya kalau pedas minum 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 cepet cepet minum pedas banget ya aduh pedas banget aduh pedas banget mas ini gimana mas sampai dijilat jilat sausnya gimana nih bayu iya kayak yang ini yang ujung kenapa ya eh lo kenapa sakit banget perutnya gila ini pedas banget loh yaudah nih supaya lo gak mikir ya gila ini pedas banget gue sakit banget perut gue ya tadi kan aku udah bilang kalau kamu memang gue gak tau kalau diselam kayak gini orang perutnya kelilit-lilit kira-kira makan mie pedas noodle noodle spicy mas uya ini titiknya merah banget titiknya merah di perut titiknya merah? iya saya izin untuk pegang apa? mas ini penyakit medis kosong perih dan ini mah udah akut oh dia gak sakit mah akut udah maksa belakang tadi gimana gue gak tau ayo lo ngacor lo yu yaudah tenang dulu tenang-tenang mas disini ada pengobatan yang bisa ngobatin dia secepatnya gak sih? ya gimana nih cepetan bawa ke medis bro bro tolongin ayo ayo bawa ke medis ayo ayo tolongin ayo tolongin anji udah biar ada kru kita yang angkat andiana andiana medis sakit banget oke 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 nah tapi lain pada aman perutnya ya aman los ya cuman pedes aja wah bayu bikin tantangan yang aja aja ada aja udah mau angkat oke 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 yaudah sekarang gini deh tinggal yang mana siapa tadi? yuni yuni kamu? wita wita yuni dan wita ayo pulang kamu bayu bayu pulang aku gak mau pulang siapa ibu? eh eh gak mau pulang bayu apaan sih bu? ayo pulang bayu aku udah gede bu ayo bayu pulang bayu aku udah gede bu pulang bayu ya kamu ngatain disini ya aku udah gede bu aku mau nontonin pilihan aku sendiri bu kamu jadi siapa ibu siapa dia? ibunya ya saya ibunya saya ibu Sarah saya ibunya bayu mas kenapa ya marah-marah kenapa? bayu ini anak saya ya terus kenapa? dia udah saya tunangin mas hah? udah tunangan ya dia udah tunangan udah saya tentuin tanggal nikah dia ngapain disini mas oh jadi ibu udah tentuin tanggal nikah udah udah di tunangan ibu kecewa sama kamu bayu ibu kecewa sama kamu iya aku aku mau nontonin pilihan aku sendiri bu aku gak mau dijodohin bu kamu tuh harus mau sama ibu harus nurut sama ibu ya aku gak mau bu kamu harus cepet pulang kamu bikin mahluk aja bikin mahluk ibu ayo pulang cipetan ibu udah bikin mahluk ibu pergi aja dari sini bu ibu 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 gak boleh gak boleh gak boleh bayu 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 gak boleh gitu sama ibu kamu kan gitu mas aku kan mau disini mas iya saya ngerti kalau kayak gini caranya aku mati caraku jodoh mas lu gimana apa ya kamu lari dari rahim ibu kamu kok gak pake cicit tonangan udah pokoknya aku gak tau ibu udah beliin masa cicit tonangan kamu mana mana ibu yang beliin tadi katanya ibu yang beliin tadi katanya iya saya ngeliin mas itu cincinnya gak dipake mana cicinnya cincin apa sih ibu cincin yang ibu kasih ibu itu cincin turun temurun tau mana gak ada cicin apa sih cicit tonangan cicit tonangan cincin turun temurun cicit tonangan mana cicinnya gak ada bu cicin gak ada gak ada cicin-cincin apaan sih oke iya Allah bayu mihan mihan apa ya mihan lihan apa cicinya dimana maju 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 bayu ibu maju mencium bau aroma tak sedap menyengat kok basah ya penyium aroma bau tak sedap menyengat kok basah apa itu iya ini cincinnya di dalam kos kaki iya ini cincinnya cincin buah tangan cincin buah tangan cincin buah tangan taruh di kaki gimana ceritanya bayu iya iya ini kan mau ditunjukin cepetan buka lah gak ada bu nih ya bohong lo yang kaki kiri yang kiri yang kiri yang kiri yang kiri disini gak ada ibu bawel sih gak ada tuh gak ada gak ada gak ada nih ini gak ada ini gak ada nih ibu jangan bawel kayak gitu ibu cepetan cari cincinnya dimana gak ada bayu kata mihan ada buah tangan yang atas sedap kau basah tunggu dulu celana celana kayaknya tadi gue ke toilet mas kayaknya gue ke toilet tadi ke toilet terus mungkin di toilet sih tinggalnya sebelum syuting lu ke toilet terus tadi kan gue prepare terus di gambar mandi terus kayaknya ketinggalan di wastuppel kayaknya wastuppel iya coba 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 bentar gue pakai Sih ibunya bar-bar juga ya. Lagi cincin dilepas-lepas sih lo. Gimana sih? Tengah aja biar gak tauan tunangan kan lo. Itu cincin jangan dilepas. Tunggu tunangan, main garis tangan. Lagian ibu sih bikin malu ya, Vio. Bikin malu gimana? Kamu yang bikin malu ibu. Coba yuk cari, yuk cari. Cari sana tuh sih. Toilet, cari, toilet. Lu diem dulu. Kalau kayak gini aku jadi malu, bu. Ayo, coba cari. Coba cari. Ayo, cepetan. Cari, pokoknya ibu gak mau tahu. Itu cari tuh cincin, dimana? Iya, ibu. Temu. Ya udah, ibu mau dicari. Ya ayo, makanya buruan cari. Ayo buruan, dimana itu? Dimana itu? Ayo. Di sini tadi. Dimana? Cipetan. Ibu gak mau tahu cincin. Dimana? Dimana? Ayo, tamu. Kok gak ada ya? Ayo buruan dimana? Ayo cari bayu. Tadi tuh bayu cipetan disini, bu. Cipetan bayu. Iya, ibu gak ada lagi. Gimana bayu mau ngejelasinnya? Pokoknya kamu lagi cari. Bukan ibu, ibu gak mau tahu. Coba inget-inget bayu. Coba inget-inget bayu, inget-inget. Kemana aja ke sini terus? Udah, tadi tuh gue asli sebelum masuk ruangan tuh cuman dari kamar-mari. Kokir gak? Enggak, mas. Asli gue inget disini kok, gue terakhir kali kok. Pastinya gue gak mau cincin itu jantung sini, gue lepas dulu gitu kan. Jadi colong orang kali. Cepetan, gimana cari. Cari, pokoknya gue gak gak tau. Harus ketemu itu cincin. Karena itu cincin, cincin turun-turun. Iya, ini kan lagi dicari, bu. Coba, coba, coba. Ambil record gue nih. Ini apa? Bukan. Kok bisa di situ? Ambil, ambil, ambil. Oh, gak ngambil. Masih muda pikun lo. Kamu tepik pun. Sarawak tangan, sarawak tangan, sarawak tangan. Sarawak tangan. Pakai sarawak tangan. Pakai sarawak tangan. Pakai sarawak tangan. Kamu jeket nggak nih? Awas itu ya. Cincinnya akan tak jembrung. Ayo cepetan cari. Itu ada tadi, saya lihat itu. Ayo anak, ambil. Ayo bayu, cepetan bayu. Ambil bayu. Ayo bayu. Bu, tangan aku nggak bisa ditarik, Bu. Ini gimana? Aduh, Bu. Gimana ini, Bu? Nyangkut maksudnya tangannya, Bu. Tangannya nyangkut di toilet? Iya, Bu. Tolongin, Bu. Ibu masih mikirin jinjin. Tangan saya udah kayak gini, Bu. Ya. Ya, tangannya nyangkut, Pak. Aduh, gimana ini tangan saya ini? Ada-ada aja orang memat... Mas, masuk WC. Ditangan langsung WC. Iya, nggak bisa dia. Amin, O. Coba kita flash kali, ya. Mas. Mas, makin masuk dia, Mas. Mas, mas. Mas, mas. Mas, mas. Aduh, tetap nggak bisa ini, Aduh. Ya, ya, ya. Aduh. Aduh. Mas, belok. Bu... Tangan aku, bu, sakit, Bu. Ini kasihannya yang dibongkan. Mas, studio, mas, studio. ibu sih ah pakai segala nyuruh ngambil cincin lagi Aduh 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 gara-gara ibu sih nyari cincin nyari cincin begini jadinya bukan salah ibu juga lo yang hati-hati tadi oke coba coba gini-gini gimana ini caranya bongkar ya anjurinnya pakai palu loh anjurin aja anjurin palu-palu anjurin 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 bener ya 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 ada asuransiak hai 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 hi 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 Baja kamu tak apa nak bayu bayu kamu tuh lahir dari rahim ibu nak makanya kamu harus ngurus sama ibu kamu jangan jadi anak lelaki nak mana tuh cincinnya tak ketemukan jadinya bagaimana sih kamu nak lagian ngapain cincin lo taruh dalam kloset dia darah aja lo aku tuh cuma lupa tadi naruhnya bu lupa gimana itu cincin kamu tuh turun-temurun kamu tuh jangan kecilah ilang yaudah yaudah sekarang gini deh bayu cincinnya dari mana cincin lo ketemu aku cari dulu mungkin disini tadi keliatan mas bantuin 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 mana cincinnya mana bayu mana cincinnya tadi aku udah ngeliat udah aku pegang dimana cincinnya ya sabar ini boleh banget sih bentar ini mau dicari ayo cepetan yaudah beli lagi lah bu beli lagi ya gak bisa Mas Uya dimana cincinnya dimana dimana cincinnya dimana yaudah gimana nih gak keliatan bu biar kita tau dimana cincinnya kita relaksasi aja kursi cer kursi cer bayu makanya kamu tuh ya kamu tuh lahir dari rahim ibu kamu jangan jadi anak durhaka bayu ayo nanti temukan cincinnya yaudah yaudah kamu tuh gimana sih dia namanya aku lupa tadi lupa gimana kan ibu udah bilang yaudah kita mau relaksasi ayo duduk duduk ihh ayo bayu ayo bayu ayo bayu ayo bayu buat kamu nyaman dan relax tersebelumnya dan biarkan gelombang relaksasi tersebut menjara ke seluruh tubuh kamu dari ujung kepala sampai ujung kaki dan nanti paditun ketiga akses segala informasi yang terjadi di masa lalu kamu dan ceritakan lebih tenang dan relax dari sebelumnya 1 2 dan 3 oke bayu bener lu kenapa sih sama ibu lu tuh ada apa sih saya sebenernya gak suka dijodoh-jodohin sama ibu saya Mas gak suka dijodohin sama ibu kamu terus kan saya udah gede Mas oke terus lagian saya juga tau kok alasan ibu ngebet banget mau jodohin saya kenapa emang alasannya jadi ibu tuh dulu punya utang Mas mungkin dia ngejodohin saya supaya utang-utangnya tuh lunas lho utangnya sama siapa? dia utang sama calon besan yang mau dijodohin ke saya itu Mas berapa utangnya? kalau gak salah sekitar 150 juta Mas gimana ceritanya tuh? jadi waktu itu ibu saya punya bisnis butik tapi tiba-tiba di pertengahan jalan bangkrut Mas terus? ini kalau gak percaya nih saya punya buktinya bukti screenshotannya Mas bukti screenshot? iya ada? ada bukti screenshot cat WA ibu saya ke ibunya tunangan yang mau ditunangin ke saya itu Mas oh mana mana coba mana? ada di HP saya Mas tadi kenapa? HP saya tadi saya titipin di panitia kok Mas oh titipin panitia HPnya dia? dia nomor berapa ini? nomor berapa itu? ha? 14 HP nomor 14 berangkat 14 boleh boleh ya gua buka ya? iya Mas boleh di sini nih gak ada paksaan ya? silahkan Mas oke terus coba lihat lihat ada password bro sis maaf ini saya mau minta tolong iya sis ada apa ya? ini sis usaha butik saya bangkrut makanya saya minjem butuh sutikan dana meminjem uang sama 150 juta oh Mas Rah itu gampang tapi ada syaratnya Bu Sarah syaratnya apa sis? mas saya bisa turutin seakan 150 juta asal kita sepakat bojodin anak kita iya sis pokoknya saya bakal turutin semua syaratnya oh kalau gitu buat transfer Но saya transfer sekarang ya terima kasih mhm iya 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 jadi ibu lo hutang? syaratnya ke jual lo jodohin lo iya Mas ibu manfaatin anak dong namanya iya abis gimana Mas kan usaha saya bangkrut usaha butik saya oke terus lu cincin tadi tuh gimana tuh bisa di kloset Sebenarnya saya sengaja membong cincin ke kloset, Mas. Biar saya diputuskan sama tunangan saya. Karena kalau cincin itu hilang kan, otomatis tunangan saya pasti batal, Mas. Oh, gitu. Terus tunangan kamu? Tunangan saya, lagi saya blokir nomornya, Mas. Dia udah nggak tahu kabar dari saya lagi. Saya maunya dapat jodoh sesuai keinginan saya, Mas. Dijaris tangan ini? Iya, makanya saya ikut acara garis tangan ini, Mas. Apa nggak menurut Ibu? Iya, Mas. Begitu? Oke, oke, oke. Yaudah, sadarin, Bi. Oke, bye. Saya hitung 1-3. Semuanya kembali seperti semula satu. Kamu ya? Kamu nggak menurut sama Ibu? Apaan sih, Bu? Kamu nggak menurut sama Ibu? Kamu gue... Jangan jadi anak lelaka, Bayu. Iya, aku tuh laki-laki, Bu. Aku tuh laki-laki, Bu. Ikut, ayo, Bayu. Aku punya pilihan sendiri untuk jodoh. Ibu udah pilih kamu yang terbaik, Bayu. Ayo, Bayu. Tapi aku mau pilih sendiri soal jodoh aku, Bu. Ibu nggak bisa mengisahin aku terus-terus sama kayak gitu. Kamu harus ikut Ibu. Kamu harus ikut Ibu, Bayu. Kamu harus ikut Ibu. Ibu udah pilih kamu yang terbaik. Bukan cari-cari... Ibu udah pilih di sini. Ibu nggak bisa nilai dari penampilan. Pokoknya aku mau jodoh aku, aku pilih sendiri. Ibu terlalu maksain anak. Anaknya tersendal mau jodoh-jodoh. Aku kebahagiaan punya anak ibu nanti. Udah, saya nggak mau di... Permasalahan kayak begini, nggak mau ada di sini. Sekarang Ibu sama Bayu, keluar. Keluar. Maaf banget nih, cewek-cewek. Terus gimana, Mas Uya? Ya, lu belum ada rezekinya nih. Naik lagi, naik lagi. Tunggih lihat rusak. Mas, mas, mas. Apa? Kenapa cincin lu, buang-buang? Mas Uya, lu banding-banding apa sih? Sebanyak ini batu akiknya, nggak ada yang berbunuh. Mas Uya, gimana? Mas Uya, gimana sih? Eh, kenapa itu dilempar-lempar? Apa nih, apa yang lu lempar-lempar? Ini, Mas, batu akik saya. Apa? Saya banyak koleksi batu akik ini dari dukun. Ini cincin saya. Terus tinggal ini dulu. Batu akik, mas. Sebanyak ini buat apa, batu akik sebanyak ini? Ini satu tengah yang berbunuh, Mas. Tengah, 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 tengah. Ini batu akik kemana-mana. Hah? Bisa dilihat, tangan Mian, yang pegang batu akik itu merah. Wih, langsung merah tuh. Iya, merah. Sedangkan yang tidak pegang, itu biasa saja. Adanya apa, Mian? Energi negatif. Batu dari mana? Coba jelasin dari gue Jelasin sama gue Ini batu, Mas, dari Dukun Saya banyak, dapat-dapat jimat begini dari Dukun Terus? Kenapa lu main Dukun? Ya, karena biar saya tuh cepat dapat jodoh, Mas Lu gak percaya diri Saya percaya diri, tapi saran dari teman saya, Mas, tuh yang nomor 26, tuh Rezihan Kuri Dia, maksudnya, dia kasihan sama saya, Mas Karena saya kan udah lama, tapi belum dapat jodoh Lu udah pada ganteng-ganteng, masih main Dukun juga Negatif gitu kan Ini, ini dia yang saranin, Mas Terus, lu mau saranin dia main Dukun? Yaudah, biar cepat Oke, yang saya tanya Ayo, ini makan nih Ya, lu punya batu akik ini, udah dapet cewek gak? Ya, makanya saya kesel, Mas, gak dapat sampai sekarang Gak berfungsi Ya, kan saya udah berapa hari, Mas Ya, dibohongin sama dia Ntar, saya telpon Dukunnya deh Kalau mas, kalau saya telponin Iya, coba Suaranya di sini Suaranya dekat sini ya? Dari sini nih, kayaknya dari sini nih Dari sini nih Nah, dari sini nih suaranya nih Mati, 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 mati Dari sini nih Nah, itu dia Wah Ini, ini, ini Mas Dukunnya, Mas Eh, Mbak Kuntul Lu ngipul lah sama gue ya Eh, apa lu tadi panggil gue? Hah? Mbak Kuntul Gua ada Mbak Broto tau Mbak Dukun hebat Ya itu sih Lu kan sudah suruh gue Nggak, temen gue ngasih tau nama lu Mbak Kuntul Ya udah, salah serang Mbak, Mbak, Mbak Dukun Mbak Dukun, Mas Ngapain datang masuk-masuk sini? Mbak, Mas, ikut saya deh Yuk, ikut saya deh Ini, nipu nih, Mas Nipu lo Bener nih Kenapaan saya? Bener, Mas Eh, 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 eh Lu siapa? Eh, eh Eh, eh Eh, eh Lu siapa lu? Lu mau ngertes dirimu gue? Ayo, kita keluar Eh, ayo kita keluar Luar Pengen tau lu gue Seberapa kuat anda Ayo Eh, buku nih Eh Lu pasu Lu tau Hah? Luarangan ini S***** 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 Anda telah menyesatkan orang Siapa yang menyesatkan? Eh Kalau lu mau nipu cari sini ya Demi uang Ini kalau ribu dia pecah semua di lampu ini ya Jika kamu bener sakti Pegang Samanta sekarang Kalau kamu berat Pegang Samanta Tandai kamu palsu Hei Hati-hati lu ngomong ya Perlu kayak gitu Baik Pegang Pegang sekarang Ayo pegang Kenapa? Enggak berani anda Pegang 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 pak Pegang Berani gak? Lu gak berani Lu gak berani Palsu Palsu Gak ada papanya kan? Gak ada papanya Hah? Nih gua buang tuh Gak ada papanya Barangan Dukun Palsu Kamu telah melepar saya Lepas kamu Celaka kamu Kamu telah melepar saya Jatuh Pusing Lemah kamu Berani gak? Melepar saya Inilah balasan Manusia yang gak tau diri Melepar saya Bohong kepada banyak orang Minyan tenang udah Minyan Udah aman Eh gimana harus gimana Bi Coba Bi tolong ya Bi Bapak kenapa tiduran disini Pak Ah Gak ada apa-apa Gak ada apa-apa kok jatuh Mas Uya sebentar saya mau bicara Kayaknya tadi ada yang bising kemas saya Ijin dulur Ijin Apakah acara ini Mengganggu kamu? Lu komunikasi apa sih? Apa sih? Mas Uya Mas Uya Ya Mas Uya Ini penunggu sini Ya Mas Uya harus minta maaf Saya? Ya Kok saya? Ya Karena Mas Uya udah mengganggu Ketenangan mereka yang ada di sekitar sini Kan bukan saya Pak Mas Uya harus Pembawa acara disini Sebagai host Harus minta maaf Kepada penunggu yang disini Caranya gimana Pak? Ah Begini nih Mas Ya Apa sih Pak? Eh Apa sih Pak? Mas Uya Katanya? Katanya? Katanya Saratnya kalau mau acara ini lancar Ya Mas Uya harus kasih uang persekut Ya Uang penenang 800 ribu Taruh sini Ada 광t Keutuk Menempat Tadi kan Tadi itu Kegantan Tidak wasou Nanti nanti potong anak boleh ada empat setengah nih ya udah ada disini dah bener nih bener nih eh bener bukan bohongin gua enggak nih seru sih tadi mintanya ya udah ya udah coba tunjukin ini bakal lancar nih disini ya insya Allah lancar ya dulur izin ya lancarkan nih acara ini ya dulur ya mana gak ada suara lagi enggak ni автомel perlukan kebesaranmu kuasa mu hei 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 hey makasih 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 Hei, hei, hei. Hei, hei, hei. Kontroyokkan, ya. Kontroyokkan beraninya, ya. Kamu nggak apa-apa? Nah, tenang, tenang. Itu pertandanya, ya. Dia menjanjikan dan dia pergi. Dia lebar lagi, dia lebar lagi. Tenang, tenang, tenang. Ya, maksudnya apa tadi? Ya, maksudnya masih ya Iya, menunjukkan acara ini Ini gimana, Nek? Silakan Untuk mencari doa, terutama itu buat si Adam Adam sekarang saya cari jodoh Menggung, katanya Saya gak percaya Arby, coba relaksasi ini, Bi Pak, sini, Pak Oke, Pak Hei, apa-apa, Nek? Ya, udah Yuk, relaksasi, Bi Tenang, tenang Silakan, Bi Ya, maksudnya kita putih-putih semuanya Iya, iya, gak apa-apa Oke, Mbak Broto Sekarang, relax dulu Oke, entah kenapa ketika Tenang, tenang, tenang Entah kenapa ketika Mbak Broto itu melihat Tepung di depan Mbak Broto itu Jadi relax, tenang Oke, Pak Dituan Ketiga Akses segala informasi yang terjadi di masa lalu Mbak Broto Dan ceritakan lebih tenang dari sebelumnya Satu, dua, dan sedikit Oke, pertanyaannya Mbak Broto Buka matanya, Pak Lihat ke depan, Pak Sebenarnya Bapak ini dukun apa gimana sih? Saya ini sebenarnya pengangkuran, Mas Gabut Gabut? Maksudnya? Iya, saya terobsesi Mau masuk TV Dan cosplay mirip Indigo di garis tangan, Mas Oh Terobsesi masuk TV Jadi Indigo Terus? Adam ini adiknya teman saya, Mas Oke, terus? Saya bohongin aja dia Si Adam Biar saya diajak dia, Mas Shooting ke studio Garis tangan Terus dia bilang ceri jodoh cewek, Mas Di garis tangan Cewek sesi, Mas Dan cantik Bohai, Mas Makanya saya juga ***, Mas Mau lihat Langsung Disini? Mas Saya sih niatnya mau Ngajak beberapa cewek disini, Mas Monten nih, Mas Tama saya, Mas Buat apa nih? Ya, buat prediksi kejadian besar tahun 2024, Mas Terus kalau ada yang nyangkut Kita percaya Nanti bakalan Saya Kenali orang tua saya, Mas Terus Saya Jadikan istri, Mas Terus Si Adam Adam bayar berapa ke lo? Si Adam sih baru bayar 350, Mas Apaan? Gue udah sampai 500 juta ya Hairy revision gue gue jual karena-bara bayar lo doang Terus? Ribu Dan Udah habis, Mas Itu juga buat duitnya buat beli modal beli baju Buat beli batu cincin Dan buat bayar orang, Mas Yang nyuruh Jatuhin tepung dari atas, Mas Wow Bayar Terus? Lagian saya juga kalau didandanin dan dipakein jas Juga ganteng pasti, Mas Tidak kalah sama si Adam Dan cowok-cowok yang disini, Mas Ya Adam mah Modalnya mau cincin, Mas Bahasa juga pas pasang Padampu ngerin Terus? Baduto Mas Mas Tidak kalah Sama EKS semua kandidat cowok yang disini show ». Bibi sendiri amaral Bibi santai lagi yogurt Kacau nih Hey «Bah Broto», sekarang gratis buatan kami해RI tiga semuanya kembali seperti semula Oke satu dua dan tiga eh lu ngipul lo ya mau ngambil tewa-tewa ini kan eh siapa kamu sebarang ya kamu buat tua dena kamu semua menang Bapak Bapak dukun Pak sudah ketahuan Pak ya Mas masih banyak cara buat cari duit Pak yang halal Pak yang mending akal saat dipakai ada kemauan hasil jalan tuh jangan pura-pura jadi dukun begini saya menerjain dukun mas eh 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 lu nantang ya ketunggu di Kalimalang ya silahkan saya nggak takut ya tunggu ya pergi sana tempat saya itu begini karena rasa pengen tahu saya Mas sebenarnya Mas itu percaya diri bahkan di sini ada cewek yang sering DM saya nomor tiga nomor tiga sering DM kamu minta maaf untuk semua teman-teman karena saya minta maaf gue minta maaf ke kalian gue bakal ganti rugi sama kalian gue bakal mimpi sabun mandi kalian ya tapi gue beli sabun bermandi udah 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 semua yang berantakan nih minta maaf minta maaf minta maaf minta maaf uuuh ya Terima kasih telah menonton!